Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Ustadz saya dari Cabang Bergas Aslinya dari Karang Pandan Untuk nama mohon maaf Bukan menyamai Tapi orang tua ngasih namanya itu Nama saya Sukino Ustadz Oh iya Gak apa-apa Nama Sukino ini baik Kata Tuan Guru Untuk pertanyaannya Ustadz Mohon maaf Yang pertama masalah Yaumulbit Ustadz Puasa tiga hari itu bulan Komaria Dari Brosur puasa sunah yang kedua Itu ada dua hadis Ustadz Yang pertama dari riwayat muslim Ada pertanyaan Apakah Rasulullah SAW berpuasa tiga hari pada setiap bulan? Aisyah menjawab Ya Lalu aku bertanya lagi kepadanya Pada tanggal berapa beliau berpuasa? Aisyah menjawab Beliau tidak peduli tanggal berapa saja berpuasa pada bulan tersebut Kemudian untuk hadis yang kedua itu Riwayat Tirmidzi Ustadz Saya mendengar Abu Dhar berkata Rasulullah SAW bersabda Hai Abu Dhar Kalau engkau mau berpuasa tiga hari Dari satu bulan Maka puasalah pada hari yang ke tiga belas Empat belas dan lima belas Nah ini kebetulan kan di kelompok saya itu kan Ketua kelompoknya lagi menggalakkan puasa ini Ustadz Kelihatannya itu dimulai bulan depan Nah dikaitkan dengan yang pertanyaan di awal kajian tadi Bulan depan kan ada tanggal tiga belasnya hari Tasrik Nah yang benar menurut tuntunan Itu karena tanggal tiga belasnya hari Tasrik Kita puasanya empat belas, lima belas, enam belas Sesuai hadis yang pertama Atau kita puasanya hanya empat belas dan lima belas Sesuai dengan hadis yang kedua Ustadz Yang pertama itu Terus untuk yang kedua Kita mohon tauziahnya untuk Quran surat atau bayat 84 Ustadz Disitu tercantum Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat Untuk seseorang yang mati di antara mereka Dalam kurung orang-orang munafik selama-lamanya Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kubur mereka Nah maksud ayat ini apakah larangan mencolatkan dan mendoakan tersebut Untuk orang yang nyata-nyata munafik Atau bagaimana Ustadz? Sebab kalau saya sendiri mungkin kesulitan Kalau saya mau menyolatkan orang Saya kesulitan untuk mengetahui dia itu munafik atau tidak Bahkan kalau saya tidak salah ingat Di akad pagi ini pernah disampaikan Kalau Nabi Muhammad mengetahui Abdullah bin Uba bin Salul itu munafik itu pun Setelah diberitahu oleh Allah Jadi dia tidak mengetahui sendiri Apalagi kita Maksudnya bagaimana kita bisa mengetahui Orang itu menafik atau tidak Baru kita sholatkan atau tidak Begitu saja Ustadz Mohon maaf kalau ada kesalahan Terima kasih atas taizahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yang pertama Tidak usah dikaitkan hadis 1 dan hadis 2 Di saat itu Rasulullah ketika isyah ditanya Tentang puasanya Rasulullah Tiga hari dalam satu bulan Rasulullah tidak menghitung hari apa-hari apa Artinya tanggal Tanggalnya apa Tidak ditentukan juga Pokoknya puasa tiga hari Itu Rasulullah Tapi Rasulullah ketika menasihati sahabatnya Abu Dhar tadi Dibesan kalau kamu mau puasa tiga hari Tiap bulan itu supaya puasa tanggal Tiga belas, empat belas, dan lima belas Tiap bulan Bulan komariah Jadi untuk umatnya Nabi memerintahkan Kalau mau puasa tiga hari tiap bulan Supaya tanggal Tiga belas, empat belas, lima belas Bulan komariah Untuk umatnya Nah kalau Nabi sendiri Puasanya Tiap tiga bulan Tiap tiga hari Dalam satu bulan itu Oleh Aisyah diterangkan Tidak pandang Hari tanggal Tanggal berapapun Tadi itu Untuk Nabi Tapi untuk umatnya Dipesankan Tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas Untuk Nabi dengan umatnya kan lain itu Ada khususnya Nabi Dan Nabi tidak Malah Nabi Tidak menganjurkan puasa Tiga hari itu Seperti yang dilakukan Nabi Tapi dianjurkan Puasalah tanggal Tiga belas, empat belas, lima belas Yang disebut Yang umur bit Hari putih itu Jadi kalau kamu puasa Tanggal Tiga belas Bukan berarti Sembarang hari tadi Karena tanggal Tiga belas, empat belas, lima belas Itu memang Puasa yang dibesankan oleh Rasul Rasulullah Kalau mau puasa Tiap Bulan Tiga hari Lah kebetulan Mau puasa besok ini Tanggal tiga belasnya Bertepatan hari Tasrik Hari tasrik itu Dilarang berpuasa Maka kalau mau puasa ya Jangan hari yang dilarang Jadi hari yang dibulihkan Tinggal tanggal empat belas dan lima belas Maka puasa saja tinggal Empat belas dan lima belas Tiga belasnya Tasrik Dilarang Nah itu boleh Kalau mau puasa Tanggal tiga Tiga belas Tiga belas Boleh Orang pososisan Yaitu Ya Tapi Ada kesempatan berpuasa Jangan sampai saya kehilangan Biasa tiga hari Berpuasa Di bulan Tiap bulan Komariah Saya dapatnya ini Hanya dua hari Boleh Kerasikan dua hari Lebih Apa Duga baik Mengapa tidak Tiga hari Yang satu hari Hari larangan Kalau suasa Hari tanggal tiga belas Malah dosa kita Dapatnya hanya dua Ya sudah Dua itu ambil Bukan berarti terus Itu berarti Nanti yang pertama Puasa tidak hitung Tanggal tadi Sudah Nah itu gitu Jadi tiga belas Empat belas Lima belas itu Anjuran Nabi Kepada sahabatnya Kalau mau puasa Tiga hari Tiap bulan Tapi Nabi sendiri Melakukannya Tidak hitung Tanggal Memang ada Nabi puasa Wisol Puasa wisol Puasa nyambung Ewong Jawa Ngarani poso Ngebleng Ya Tapi Sahabatnya Tidak boleh Ya Jadi kalau Nabi Puasa wisol Nyambung Ya Dilakukan Nabi Tapi Sahabat Nabi Atau umatnya Tidak boleh puasa wisol Nyambung Tidak boleh Pasa Tuhra Sahur Pasa Dina Sepengira Nah biasanya Kalau Orang kita Kalau puasa Ngebleng Ada maksud Maksud tertentu Ya Kata Wong Pinter Jadi Warbutuh Waruh Puyul Pasa Tolong Dina Tolong Bengi Ngebleng Nah Ini Tidak Gata Wong Pinter Dukun Jadi Wong Pinter Dah Kan Ngebleng Tolong Dina Tolong Bengi Orang Orang Mangan Sudah Ngesa Jaturu Terus Setengah mati Kuleng Nger Nah Tengok Tengok Ngebleng Ngarap Kono Dila Tenggamo Sing Mbak Eranek Dwe Tuyul Wini Orang Percaya Dila 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 Ngerak Nah Betul Angkanya Lewat Kono Ya Memang Dina Lewat Kono Sing Dicuri Kaya Ditu Ya Betul Ya Betul Pak Sing Lewat Mau Ya Siji Tak Kue Ini Gandeng Wis Sareb Mati Dila Wong Siji Ketak Loro Langkonek Kue Mangan Tuyul Ilang Warek Wis Padang Ya Nah Ngonek Ngebleng Ya Digugul Jadi Itu Bukan Tuyul Bayang Kelemun Kelemun Dah Harap Mamput Dila Wong Siji Kita Loro Lasing Lasing Pak Anu Loro Siji Tuyul Lagi Si Wong Nah Maka Nabi Boleh Laha Pas Fisol Bagi Umat Tidak Boleh Larangan Tapi Bagi Nabi Menjalankannya Lain Lain Yang Yang Kedua Surat Atau Bayat 84 Ya Dibata Surat Atau Surat 9 84 A'udhu Billahi Minasyaytanirrojim Walatusalli Ala Ahadim Minhum Mata Abadau Walatakum Ala Qabri Innahum Kafaru Billahi Warasulihi Wa Matu Wahum Fasiqun Dan Dan Janganlah Kamu Sekali Menyembah Yang Menyembah Mati Di Antara Mereka Dan Janganlah Kamu Berdiri Mendoakan Di Kuburnya Sesungguhnya Mereka Telah Kafir Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Mereka Mati Dalam Keadaan Fasik Coba Baca Lagi Tidak Boleh Menyalakan Karena Sesungguhnya Baca Dan Janganlah Kamu Sekali-kali Menyembah Yangkan Jenazah Seorang Yang Mati Di Antara Mereka Dan Janganlah Kamu Berdiri Mendoakan Di Kuburnya Sesungguhnya Mereka Telah Kafir Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Mereka Mati Dalam Keadaan Fasik Rasan Derimut Derimut Kamu Ketahu Yang Kamu Tahu Jangan Mengatakan Orang Munafik Dia Mati Dalam Keadaan Kafir Dia Telah Kafir Pada Allah Dan Rasulnya Titian Orang Kafir Nabi Sudah Memberikan Rambu Rambu Yang Jelas Yang Disebut Orang Kafir Itu Orang Yang Tidak Menjalankan Sholat Yang Membedakan Antara Iman Dan Kafir Seseorang Adalah Sholat Kalau Dia Sholat Dia Orang Iman Kalau Dia Tidak Sholat Dia Orang Kafir Tidak 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 Perkara Munafik Itu Dalam Hati Yang Tahu Itu Allah Maka Tadi Kamu Sudah Katakan Nabi Tidak Tau Tidak Diberitahu Oleh Allah Sholat Jadi Juru Kunci Danyang Itu Memang Suatu Kemusri Kan Danyang Apa Juru Kunci Ini Barang Tapi Dohirnya Kita Tahu Dia Orang Sholat Hafalan Kamu